Pemerintah Pusat Dan pembayaran oleh pemerintah langsung ke rekening penerima melalui Bank BRI. Dari Jakarta baru diproses dilanjutkan ke Ilman. Berapa banyak? Bukan macet. Berapa banyak ada bayaran? Dari rencana kita tadinya kita usulkan 642. Jadi setelah diverifikasi dengan pihak Ilman, untuk tahap pertama ini, yang dibayarkan lebih kurang 427 ya. Untuk melintasi berapa kecematan yang dibayar? Sementara ini tiga kecematan. Apa aja? Dan jembatan Ugun untuk hari ini, besok sama tiga. Kemudian yang terakhir hari Jumat KW16. Setelah itu nanti kita lanjutkan yang sisanya yang Rp200.000 lagi, mungkin kita upayakan secepat mungkin yang Rp200.000. Total semua bidang yang akan kita bayarkan berdasarkan hasil review dan pemeriksaan dari BPKP dan ilman itu semuanya sebanyak 405 bidang. Dengan total uangnya itu sebanyak 13.645.518.716. Nanti dokumennya saya kasih. Jadi sebenarnya total bidang tanah yang harus dibayarkan oleh pemerintah kepada masyarakat itu, itu totalnya sebanyak 662 bidang. Tetapi dari 662 bidang, sebanyak 35 bidang itu ada masyarakat yang keberatan. Baik sengketa menolak, menolak dibayarkan ganti rugi, termasuk yang kemarin di Desa Codarat itu juga termasuk yang menolak dibayarkan ganti rugi. Karena kalau kita lihat itu berdasarkan besaran harga ganti rugi yang sudah ditetapkan oleh KGBP. Terus juga ada yang tidak menyerahkan dokumen ya, menyerahkan dokumen mungkin masyarakat tidak ditempat sehingga sampai dengan saat ini, sampai dengan pembayaran ganti rugi ini, ini kita tidak bisa bayar dan proses untuk kita bayarkan. Irigasi Luk Guci yang kini menjadi proyek strategis nasional tersebut nantinya akan dialiri ke semua kecamatan di Aceh Barat. Dari Melabuh, Rizwan, Serambi On TV. Terima kasih.